Rumah kontrakan di jalan M. Said Lok Bahu, Sungai Gunjang, Samarinda digegerkan oleh penemuan jasad laki-laki tanpa identitas. Pria yang diketahui menghuni kamar B2 itu ditemukan tergeletak di lantai. Polisi kesulitan melacak kerabat pria itu karena tidak ditemukan tanda pengenal. Bermula dari kecurigaan warga yang tidak melihat pria itu beraktivitas dua hari terakhir, saat warga berinisiatif melihat kamarnya didapati pria itu sudah tidak lagi bergerak. Untuk memastikan warga beramai-ramai mendobrak pintu kamarnya. Jadi, pas kebetulan juga kita tahunya dari ketangga sebelah, kita tolong, bilangnya kan Bapak itu tidak ada keluar. Memang sebelum meninjau ini kan Bapak kemarin itu pernah dua kali jatuh itu, kita tolong juga. Setelah itu, kalau kita ambil keputusan, saya tidak pernah didobrak juga, saya minta maksudnya saksi dulu. Dari ibu, dari yang nyewa Bang Selan Satu, sama Mas Tono, sama mbaknya ada satu disini, awalnya orang ke sini lah. Masih hingga saat ini untuk identitas korban masih dicari, karena kebetulan yang bersangkutan tinggal ngontrak di tempatnya Pak Nanang, Haji Nanang, dan tidak dimintain KTP. Pada saat dimintain KTP, dia janji besok-besok sampai pada akhirnya meninggal, tidak memberikan KTP. Maka kami menghimbau siapapun ketika mengontrak dalam satu rumah, wajib lapor kepada RT. Polisi mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit, warga yang kehilangan anggota keluarganya diimbau melapor ke kantor polisi terdekat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. 4 hari yang lalu. Oke, dengan Pak siapa-apa ini Pak? Terima kasih.